telah melaksanakan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 23.609 spesimen. Sehingga kalau kemudian kita lihat total keseluruhan yang sudah kita pereksa, spesimennya adalah 1.015.678 spesimen. Dari jumlah itu kita akan mendapatkan hasil positif, terkonfirmasi sebanyak 1.611 orang, sehingga akumulasi totalnya menjadi 72.347 orang. Kalau kita lihat sebaran dari penambahan kasus hari ini adalah sebagai berikut, DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 260 orang. Dilaporkan sembuh 180 orang. Kemudian Jawa Timur 246 orang kasus baru dan dilaporkan sembuh 234 orang. Sulawesi Utara 134 orang kasus baru dan 5 sembuh. Sulawesi Selatan 132 kasus baru dan 30 sembuh. Sumatera Utara 112 kasus baru dan 12 sembuh. Jawa Barat 105 kasus baru dan 28 sembuh. Jawa Tengah 100 kasus baru dengan 138 sembuh. Hari ini 17 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Dan ada 9 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru sama sekali. Di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Rio, Sulawesi Tengah, Rio, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah kasus sembuh yang kita data hari ini adalah sebanyak 878 orang, sehingga totalnya menjadi 33.529 orang. Sementara laporkan meninggal ada 52 orang, sehingga total meninggal adalah 3.469 orang. Saudara-saudara, dari koordinasi kami terakhir dan pengecekan dengan klaster yang kita identifikasi kemarin di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, dari 1.262 kasus konfirmasi positif dan 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dusira, saat ini kondisi yang dirawat sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, yang panas, kemudian keluhan batuk juga minimal. Sementara yang lainnya menjalankan karantina wilayah dengan baik, dilaporkan untuk pemantauan hari ini semuanya dalam keadaan baik, dan secara ketat kompleks ini kita karantina, sehingga tidak diizinkan ada yang keluar masuk, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Ini yang kita yakini bahwa kendali terhadap kemungkinan sebaran dari klaster ini sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harapkan masyarakat tidak panik, karena ini sudah tertangani sesuai dengan protokol standar internasional yang ditentukan oleh WAO, dengan pemantauan yang sangat ketat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan Kesehatan Kodam Tiga Siliwangi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu mengkhawatirkan ini, dan kita bisa mengendalikannya dengan baik. Kemudian, sampai dengan hari ini, tingkat hunian rumah sakit, POR, yang disediakan untuk perawatan kasus COVID-19, baru terpakai sekitar 53 persen. Oleh karena itu, kapasitas kita masih cukup. Namun sekali lagi, penambahan kasus yang kita dapatkan dari berbagai provinsi, ini didominasi oleh kasus-kasus yang kita dapatkan dari tracing secara agresif terhadap riwayat kontak dekat, pasien konfirmasi positif yang kita rawat. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif dengan menggunakan PCR atau TCM yang berbasis antikin. Sehingga sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus-kasus dengan gejala atau keluhan yang sangat ringan atau kadang-kadang secara subyektif yang bersangkutan merasa tidak sakit. Inilah yang menjadi tantangan kita, karena yang pertama, kita harus meyakinkan yang bersangkutan bisa melaksanakan isolasi secara tepat agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Dalam beberapa hari ini, kita mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran penyakit ini yang diterjemahkan bisa disebarkan melalui udara. Saudara-saudara, dari beberapa kali kami mencoba berkomunikasi dengan WHO, sebenarnya kasus ini lebih cenderung disebarkan oleh mikro droplet, droplet yang sangat kecil, yang kemudian bisa bertahan lebih lama di suatu ruangan, manakala ruangan tersebut sirkulasi udaranya tidak berjalan dengan baik.